Itu diperiksa kok selama 12 jam itu memang yang ditanyakan para anggota Linmas itu apa saja? Loh, sebenarnya yang ditanya itu nggak banyak-banyak amat loh. Tapi, karena dia itu pakar teletabis tadi ya. Pakar teknologi, televisi, dan bisnis. Dia asam uratnya kena. Akhirnya menggunakan kursi roda. Loh, kok menggunakan kursi roda kenapa? Loh, kalau pakai kursi listrik takut. Loh, kok menggunakan kursi listrik takut. Loh, kok menggunakan kursi listrik takut. Bertamu beberapa kali sini saya harus bawa sendiri. Ya enggak, yang dulu-dulu saya yang menyediakan. Sekarang bawa sendiri itu kan menjadi sebuah kewajaran. Tapi bawa itu ya dua. Tuan rumahnya juga dikasih. Harusnya itu saya yang disuguhi. Kok malah suruh bawa. Sebentar, aku tadi ngomong itu kayak ngomong sama meja gitu. Loh, ini sama loh ini. Ini ada sejarahnya. Sejarahnya itu, saya itu bikin taplak seperti ini. Terlalu lebar. Kainnya sisa banyak. Yaudah, saya bikin jaket. Plus dalam-dalam-dalamannya. Jadi, dibuka gini piak gitu. Bersama semua. Wow, gitu. Jadi, besok kalau tertukar itu enggak khawatir. Antara taplak dan baju tertukar enggak khawatir. Enggak khawatir, sama semua. Ini Pak Mantan RT. Saya ingin tanya. Sampaian. Kemarin kan mendampingi mantan pengurus RT. Mantan pengurus dulu yang bantu Pak Mantan Lurah dulu. Oh, itu. Katanya diperiksa sama Pak Linmas di pos rondan itu. Sampai lama banget. Itu yang pakar teletabis itu, tau? Iya. Iya, saya mendampingi. Sebenarnya saya itu enggak mendampingi. Pengen mencari pancinya. Nah, dulu kan Pak Mantan RT ini bawa tutup pancinya, katanya mau diserahkan. Nah, iya. Itu saya mau cari pancinya dulu. Karena baru ketemu pancinya. Nah, kok dia baru diperiksalin mas. Saya ngikut ke sana. Ceritanya jadi mendampingi. Padahal saya enggak niat mendampingi. Sebenarnya saya mencari pancinya. Tapi berhubung diperiksalin mas, Pak Mantan RT jadi mendampingi. Ya, di sana lah. Itu diperiksa kok selama 12 jam itu memang yang ditanyakan para anggota Linmas itu apa saja? Loh, sebenarnya yang ditanya itu enggak banyak-banyak amat loh. Tapi, karena dia itu pakar teletabis tadi loh. Pakar teknologi, televisi, dan bisnis. Pakar teletabis. Nah, itu dia itu apa-apa dihitung. Setiap satu pertanyaan itu biasanya dia itu diamati. Ini asli apa? Enggak. Ini asli apa? Editan. Dia selalu periksa itu. Akhirnya sampai lama, 12 jam. Setiap pertanyaan ditelitik ulang, dikaji ulang. Ini pertanyaan asli ada editan. Atau jangan-jangan ini Linmasnya juga dikaji. Ini Linmas asli apa Linmas editan? Nah, memang ada pertanyaan asli dan pertanyaan editan. Nah, kecuali foto. Itu kan ada foto asli, foto editan. Editan pun ada yang disengaja untuk menjatuhkan nama seseorang. Juga editan yang sifatnya untuk lucu-lucuan gitu loh. Nah, karena dia terbiasa seperti itu. Karena terbiasa meneliti ini asli apa enggak, asli apa enggak. Akhirnya setiap pertanyaan juga diperkirakan ini asli apa enggak ya. Terlalu banyak dihitung itu. Namanya pakar teletabis. Oh, jangan-jangan dia itu hanya menghindar saja. Tidak seperti dulu waktu masih menjabat pengurus. Dulu kan istilahnya itu ya, siapa sih yang berani sama pak pakar teletabis ini? Setiap omongannya dipikirnya tidak ada yang berani meriksa. Dia merasa kebal gitu ya. Jangan-jangan mentalnya kena itu loh. Iya, mentalnya kena. Loh, kamu malah menyentuh cuwi. Dia sampai tiga hari itu tidak bisa tidur. Oh, memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang asli atau editan tadi? Tidak tidur itu loh. Iya, karena begitu ditetapkan. Jadi tersangka dia sampai tiga hari, tiga malam tidak bisa tidur. Nah, karena apa? Nah, karena istrinya pergi. Loh, terus? Terus pancinya di bawah, dia bingung mau masa apa. Saya kira yang tiga hari tidak tidur itu karena mikirnya terlalu berat, terus jadi mata berkunang-kunang, kepala pusing, asam lambung naik. Dia itu kan sudah merasa punya kekebalan hukum. Tapi katanya waktu diperiksa mendapat pertanyaan pertama kali saja langsung, kayak orang naik bis antar-kota antar-provinsi. Muntah-muntah katanya. Nah, itu karena sudah tiga hari, tiga malam tidak tidur itu. Muntahnya itu? Iya. Tiga hari, tiga malam tidak tidur, diperiksa 12 jam. Berarti kan tambah berapa hari itu? Tiga hari, tambah 12 jam. Tiga setengah hari dia tidak tidur. Jadinya muntah, terus dia berangkatnya pas diperiksa itu, ternyata belum sarapan. Lah kok yang namanya orang punya mantan pengurus, pakar teletabis, lah kok sampai tidak sarapan kenapa? Ya, karena dia sudah pede loh. Merasa gampang pertanyaannya. Nah, ternyata yang bikin sulit dia sendiri. Dia harus meriksa asli editan, editan asli, editan atau asli, gitu. Jangan-jangan tidak sarapan karena tidak masak tadi. Oh iya mungkin ya. Pancinya dibawa istrinya pergi. Oh iya, pancinya dibawa. Sebenarnya mau saya ambil ternyata malah dibawa istrinya pancinya. Atau jangan-jangan istrinya tidak bawa panci, malah panci yang bawa bapak mantan RT ini. Apa benar ya? Jangan-jangan nanti anda juga bisa ikut menjadi lombongan tersangka loh ini loh. Loh, kok bisa? Membawa pancinya? Loh, saya tidak membawa, cuma mengamankan. Oh, ya tapi jangan mentang-mentang apa dipikir itu, dia itu masih menjadi pengurus. Masih menjadi pengurusnya pak mantan lurah yang dulu. Jadi dia itu merasa kebal? Sebenarnya kebal itu cuma di perasaannya saja. Lah kok bisa? Ya merasa kebal, jadi pede gitu. Berangkat tidak sarapan. Merasa pede. Atau mungkin karena dia merasa kebal, dia itu istilahnya lupa untuk membaca mantranya. Oh iya. Membaca jampe-jampenya. Lupa, mantranya itu lupa, ketinggalan. Dia dicatat di panci soalnya. Balik lagi ke panci. Dicat di panci, pancinya dibawa istrinya. Waduh lupa. Terus selama menjadi orang ditanya oleh para linmas itu, di dalam itu seperti apa Pak Mantan RT? Bapak Pak Kartele Tabis tadi. Saya tidak boleh melihat. Tidak boleh kenapa? Dia kan di dalam. Anda tidak ikut masuk? Tidak. Kenapa bisa bercerita panjang lebar seperti ini? Itu saya kira-kira. Kok ilmu kira-kira kok selalu menjadi andalanya rombongannya Bapak itu loh. Kalau bikin ilmu itu ya ilmu yang pasti. Jangan menggunakan ilmu kira-kira gitu loh. Tidak boleh ya? Seperti membuat Meme. Padahal Bapak lurah itu kan masih aktif menjabat. Itu kan menjadi simbol di kelurahan kita. Lah kok dijadikan bahan lelucon mengkatanya dia itu pakar-pakarnya Teletabis tadi. Ya kan dia mengiranya. Nanti yang ditangkep yang buat Meme. Bukan yang menyebarkan. Jadi ya dia pede saja. Lah katanya dia dilaporkan malah balik melaporkan. Iya dia balik melaporkan. Melaporkan yang membuat Meme itu. Lah tapi kan dia ikut yang menyebarkan. Gimana sih saya itu kok menjadi bingung gitu loh. Makanya ini ditanya-tanya oleh Lin Mas itu. Dia sampai bingung. Akhirnya sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Sampai an. Iya kan? Terus ditanya sampai 12 jam. Makan berangkat belum sarapan. Sampai di sana itu sebenarnya diberi makan. Tapi emping. Dia kena asam uratnya. Jadi gak bisa jalan. Emping sama daging kambing. Minumnya es tebu. Komplit itu nanti. Sampai gak bisa jalan. Di papah-papah. Kok di papah-papah? Harusnya di mamah-mamah dong. Sampai di papah-papah. Kalau emping itu ya di mamah-mamah. Di papah. Kalau di mamah nanti dimarai bapaknya. Di marai anaknya. Tak bisa. Dan mamahnya di bawah. Di marai anaknya dong. Terus dia asam uratnya kena. Akhirnya menggunakan kursi roda. Kok menggunakan kursi roda kenapa? Kalau pakai kursi listrik takut. Enaknya mau di eksekusi seterum apa? Kalau kursi listriknya. Kursi listrik yang pijat refleksi. Itu kan mungkin malah lebih santai loh. Yang dimaksud Pak mantan RT ini listrik yang mana? Listrik itu rumah tangga. Dia kan pakar apa-apa. Dia buat sendiri juga. Pakar teknologi juga kok. Nanti kursinya juga di cek. Ini rodanya asli apa editan. Listrik bisa jalan. Bisa jalan sendiri. Kalau dia mau meriksa gitu ya. Mau meriksa asli atau editan itu ya. Kursinya bisa mendekatkan sendiri. Mezoom sendiri. Itu untuk lihat asli atau tidak. Tapi berarti ya istilahnya itu mentalnya Pak Kartelitabis itu ya bisa dikatakan ya cemen kalau begitu. Bisa. Dulu gagah sekali. Petentang-petenteng kesana kemari. Waktu masih menjadi pengurusnya Pak Mantan Lurah. Tapi begitu tidak menjadi pengurusnya Pak Mantan Lurah. Dianggapnya dia juga masih petentang-petenteng. Dikiralin masnya, dikira enggak berani bertanya-tanya, dikira enggak berani memeriksa. Ternyata sekarang berani. Nah itu sampeyan ini. Rombongannya sampeyan kok. Malah sampeyan itu membela saya. Nanti kan dia ini harusnya bersyukur ya kan. Dia enggak ditangkep. Enggak ditahan. Nanti akan saya beritahu itu. Itu saya catat kok. Anu tadi yang kamu beritahu itu tadi. Gimana? Sudah saya catat. Loh saya ngomong apa ya? Saya lupa itu. Saya lupa itu ngomong apa. Waduh. Gimana? Waduh. Pak Mantan Lurah itu kalau kesini selalu membawa masalah. Wah sungguh terowelu sampeyan itu. Sungguh terowelu. Sungguh terowelu.